Selamat datang kembali di film Angling Dharma yang begitu populer, banyak adegan seru yang akan menemani hari-hari indah kalian. Sambil menonton film ini alangkah baiknya jika kita saling mendokan agar kita semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan kita amin ya robbal alamin. Simak videonya sampai selesai daaan selamat. Menyaksikan Nini Durgandini mendatangi pada pokan Sugaluh dengan tujuan untuk membuat keributan. Empu Mahasyura dan Dewi Sintawati adalah orang pertama yang ditemui di awal kedatangannya. Pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi, karena Durgandini memang datang untuk bertarung. Empu Mahasyura dan Durgandini saling adu ilmu kedikdayaan, pertempuran keduanya terjadi begitu sengit. Awalnya Dewi Sintawati hanya melihat saja, namun akhirnya dia terbang untuk membantu suaminya. Dua suami istri itu bahu-membahu melawan si nenek sakti. Semua kekuatan dikerahkan saat menghadapi tingginya ilmu Durgandini. Ketika Nini Durgandini bersiap akan mengeluarkan ajian rengkak gunung, galuh yang tiba di gerbang pada pokan segera terbang untuk membantu. Akibat ajian sakti rengkak gunung, Empu Mahasyura tergeletak di tanah dengan dada yang terbakar. Galuh yang sedang lengah juga diserang Durgandini dengan ajian itu. Suliwa yang telah tiba di padepokan segera membantu, Suliwa mengeluarkan serbuk gatalnya yang membuat Durgandini lari terbirit-birit. Namun Suliwa datang terlambat, galuh dan Empu Mahasyura sudah terbaring lemah tak bernyawa. Kabur dengan melintasi sungai, Durgandini geram karena ulah Suliwa telah dua kali mengacaukan ajian rengkak gunung yang akan dikeluarkannya. Ajian itu butuh konsentrasi yang tinggi agar berfungsi. Nini Durgandini menceritakan alasan ketakutannya akibat serbuk gatal milik Suliwa. Tapi Durgandini masih bangga karena dengan ajian rengkak gunungnya, dia bisa mengalahkan para pendekar besar yang terkenal. Ketika sedang berbincang dengan Sudamani, Durgandini merasakan ada orang yang telah memasuki pada pokokan miliknya. Ternyata mereka adalah pendekar tiga serangkai yang bersekutu dengan si nenek sakti. Di dalam pondok, Durgandini sesumbar telah berhasil menewaskan empu Mahasyura dan putrinya, namun ketiga pendekar tua punya rencana lain. Mereka mengajak Durgandini untuk melatih seorang pemuda sebagai pewaris ilmu kedikjayaan yang jadi andalan mereka. Bukan tanpa alasan, karena sekarang telah banyak pendekar muda yang sakti mandraguna bermunculan di dunia persilatan. Di atas makam galuh dan empu Mahasyura Dewi Sintawati dan Suliwa begitu sedih telah ditinggalkan orang yang mereka cintai. Durgandini harus membayar mahal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Malam harinya Suliwa terbayang kisah awal pertemuan dan kebersamaannya bersama galuh parwati. Suliwa menangis mengingat masa-masa indah dulu yang kini telah jadi kenangan. Para pendekar tua yang sedang mencari pewaris mendatangi kilingsir. Di sana mereka ingin mengangkat Sudawirat menjadi murid. Sudawirat sekarang sudah tumbuh dewasa, Sudawirat mempunyai paras yang tampan dengan tubuh yang perkasa. Nini Durgandini begitu takjub dengan keindahan tubuh Sudawirat, Durgandini sudah lama tak berjumpa dengannya. Dengan postur tubuh yang gagah dengan tulang kuat, Nini Durgandini yakin jika Sudawirat kelak akan menjadi pendekar terhebat di Seantro Jagat yang akan membuat kelompok mereka menjadi makin tersohor di Jagat Maya Pada. Saat itu Kang Sadewa sempat menguji ilmu kanuragan Wirat namun segera dihentikan oleh kilingsir. Dalam pembicaraan itu Wirat oke saja dijadikan murid tapi dengan syarat Lokahita juga diajak menemaninya. Kang Sadewa mengiming-imingi Sudawirat akan menjadi yang terhebat jika telah mewarisi ilmunya, namun Sudawirat nampak kekeh untuk mengajak Lokahita bersamanya. Pertarungan hampir saja kembali terjadi, namun untung saja Durgandini setuju Lokahita juga diajak karena Lokahita adalah putri dari sahabat lamanya. Sementara itu Aditya dan Tantri yang ingin kembali ke Kalingapura mendatangi Suliwa. Mereka meminta izin pada Suliwa untuk pergi. Suliwa memahami keinginan mereka sebagai seorang pendekar, namun Suliwa menyarankan agar mereka pergi setelah seratus hari berkabung. Dewi Sintawati tentu akan begitu kesepian jika Padeokan Sugaluh tiba-tiba sepi jika mereka pergi. Sudawirat kini mulai digembleng. Sudawirat sedang memperagakan jurus-jurus dari gurunya Kansadewa. Pendekar Tua Kansadewa mengajak Wirat untuk adu tanding dan mengoreksi kekurangan dari jurus delapan tangan dewa yang diajarkannya. Malam harinya sambil makan, para guru sedang berunding untuk mengatur jadwal latihan. Dur Gandini bertanggung jawab agar Sudawirat tetap berpihak pada mereka jika nanti Sudawirat telah mewarisi semua ajian. Kansadewa mengajak Kalawadana untuk bergabung dengan mereka di Rawabangke. Kansadewa ingin Kalawadana juga mewariskan ilmunya kepada Sudawirat. Namun sepertinya ayah Lokahita itu tidak sependapat dengan misi mereka dan dia juga tidak menyukai Nini Dur Gandini. Sekarang ini Sudawirat sudah hampir mencapai tahap akhir penyempurnaan ilmu kami. Terus terang, aku kurang suka dengan Dur Gandini. Setelah seratus hari kematian alamarhum Galuh dan Empu Mahasyura, Suliwa pun pamit akan mulai pergi dari Padepokan untuk balas dendam kepada Dur Gandini dan juga memusnahkan ajian Rengkagunung. Kepada Dewi Sintawati, Suliwa berjanji untuk kembali dan meneruskan kejayaan Padepokan Sugalu.